Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia temukan 6 orang penderita kanker di Tabalong. Hal tersebut disampaikan saat sosialisasi bahaya kanker ke DPRD Tabalong Kamis lalu. Dalam sosialisasi bahaya kanker yang dihadiri unsur legislatif bersama Sekretariat Dewan ini, Koordinator Konsultan YKKI Indonesia Regional Tabalong, Depi Putra, menjelaskan kanker merupakan penyakit mematikan yang diakibatkan penerapan pola hidup tidak sehat. Depi menerangkan, selama bertugas di Tabalong, pihaknya dari Yayasan bekerja sama dengan pendamping PKH Dinas Sosial untuk melakukan home visit ke tengah masyarakat. Dari kegiatan tersebut, mereka meremukan setidaknya ada 6 orang warga Tabalong yang dinyatakan positif terkena kanker. Kalau sekarang yang sudah positif, yang mau di, apa namanya, artinya kita kunjungi, karena ada juga mbak, kasusnya pak, yang gak mau kita kunjungi. Jadi ketika sudah positif, kita datang ke rumahnya, mereka gak mau membukakan pintu. Ada, mungkin karena malu dan sebagainya. Cuman yang sudah kami lakukan home visit dan sudah kami data itu ada sekitar 6 orang. 6 orang, ada yang kanker hidung, kanker payudara, paru-paru, mata, seperti itu. Salah seorang penderita tumor, Norhasana warga Pamarangan Kiwa mengakui, dirinya sudah menderita tumor di payudara selama kurang lebih 8 tahun. Tumor yang awalnya sebesar kelereng tersebut, saat ini sudah membesar seperti telur ayam kampung dan berpotensi menjadi kanker. Nurhasana mengakui, selama ini tidak ada pengobatan khusus untuk tumor yang ia delita. Ia hanya memakai obat-obatan herbal yang disarankan yayasan. Saat ini, ia tengah menunggu proses pembuatan jaminan kesehatannya melalui dinas sosial agar dapat ditangani secara medis. Hendri Yanni, TV Tabalong, melaporkan.